Yang ketika malaikat maut itu datang mencabut nyawanya, dia berteriak Ya Allah, tundalah kumurku ini sekejap saja Tundalah kematianku ini sebentar saja Maka pasti aku akan bersedekah Pasti akan aku infakkan semua hartaku Dan senantiasa disampaikan oleh khotib ketika mereka berkhotbah Di surat Ali Imran ayat 100 Bahwa sejatinya husnul khotimah itu bukan hanya harapan yang dimiliki oleh seorang hamba yang beriman Tidak sebatas itu Tapi sejatinya husnul khotimah itu adalah kewajiban Kewajiban yang dibebankan atau diperintahkan oleh Allah SWT kepada kita semua Jadi mati dalam keadaan husnul khotimah itu hukumnya wajib Bukan hanya harapan Bukan hanya doa Tapi wajib Kita mati dalam keadaan husnul khotimah Kemudian tidak lupa Salawat serta salam Semoga senantiasa Tercurahkan kepada keluarga beliau Anak keturunan beliau Para sahabat beliau Dan terkhusus Umat beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran Yang senantiasa mengikuti petunjuk yang beliau berikan Yakni Al-Quran dan As-Sunnah Tayyib Ikhwati filah fitukumullah Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku semua yang semoga selalu Dijaga dan dirahmati oleh Allah SWT Sebelumnya Perkenalkan Ini mungkin pertama kali ya Saya mengisi di masjid yang mulia ini Jadi yang belum kenal Nama saya Armedi Raharja Bapak, Ibu Nama saya Armedi Raharja Asli Mojokerto Asli Mojokerto Dan Insya Allah Pada kesempatan Malam hari ini Kita akan belajar bersama Di bawah tema yang sangat menarik Yakni Meraih Husnul Khotimah Bapak, Ibu sekalian Semoga selalu dijaga Dan dirahmati oleh Allah SWT Setiap hamba yang beriman Selalu Mendambakan Akhir yang indah Terlebih Akhir yang indah Ketika ia berpisah Dengan dunia yang fana ini Atau nama lainnya Yakni Husnul Khotimah Setiap kita pasti Mendambakan hal itu Namun Ada yang perlu kita ketahui Bapak, Ibu Bahwa Sejatinya Husnul Khotimah itu Bukan hanya Harapan Yang dimiliki oleh Seorang hamba yang beriman Tidak sebatas itu Tapi sejatinya Tapi sejatinya Husnul Khotimah itu adalah Kewajiban Kewajiban Yang dibebankan Atau diperintahkan oleh Allah SWT Kepada kita semua Jadi mati dalam keadaan Husnul Khotimah itu Hukumnya wajib Bukan hanya harapan Bukan hanya doa Tapi wajib Kita mati dalam keadaan Husnul Khotimah Nah sekarang pertanyaannya Dalilnya mana Dalilnya kita semua Sudah hafal Bahkan senantiasa Disampaikan oleh Khotib Ketika mereka berkhotbah Di surat Ali Imran Ayat 102 Allah SWT Berfirman Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Allah memanggil kita semua Hendaknya kalian itu Bertakwa kepada Allah SWT Apakah cukup sampai disitu Tidak Allah berikan penjelasan tambahan Hakkotukotih Yang artinya adalah Hendaknya kalian itu Bertakwa Dengan sebenar-benarnya Takwa Bukan takwa yang palsu Bukan takwa yang dusta Bukan takwa yang kita Tampakkan di hadapan manusia Namun kita buang percuma Di hadapan Allah SWT Bukan takwa Yang dipuja-puji Oleh orang di sekitar kita Namun terhina Ketika sendiri Di hadapan Allah SWT Bukan itu yang Allah inginkan Bukan itu yang Allah wajibkan Yang Allah inginkan kepada kita adalah Hakkotukotih Bertakwa dengan sebenar-benarnya Takwa Kemudian Allah lanjutkan Dan janganlah engkau mati Janganlah engkau berpisah Dengan dunia yang fana dan hina ini Kecuali dalam keadaan beris Berislam Dalam keadaan beriman Dengan iman yang benar Nah ini perintah Jadi mati dalam keadaan Islam Mati dalam keadaan iman Mati dalam keadaan husnul khotimah Hukumnya wajib apa tidak? Wajib Karena perintah di dalam Al-Quran Setiap perintah yang ada di dalam Al-Quran Secara umum Hukumnya wajib Jadi Menset kita mulai Kita ubah ini Husnul khotimah itu Bukan hanya doa Bukan hanya harapan Tapi lebih daripada itu Yakni kewajiban Yang Allah Perintahkan kepada kita semua Mengapa Ini sangat penting Bagi kita Bapak Ibu Tentang husnul khotimah ini Akhir yang indah itu Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui Utusannya Yang mulia Yang di Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Berpesan Dalam sebuah hadis Yang diratkan oleh Imam Bukhari Wa innamal a'malu Bil khotim Dan sejatinya Baik Tidaknya amal Seorang hamba itu Dilihat dari Akhirnya Ketika seseorang itu Akhir hayatnya ditutup Dengan kebaikan Maka ketahuilah Dia adalah orang yang baik Walaupun Sepanjang hidupnya Diisi dengan keburukan Dan sebaliknya Seandainya Akhir hayat itu Ditutup dengan keburukan Walaupun Sepanjang hidupnya itu Diisi dengan kebaikan Maka ketahuilah Sejatinya Dia adalah orang yang buruk Karena Itulah sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Wa innamal a'malu Bil khotim Sesungguhnya Baik Buruk Amalan seseorang Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Itu dilihat Dari akhirnya Maka sangat penting Bagi kita Untuk meraih Husnul khotimah Sangat penting Bapak ibu sekalian Ikhwatifillah Hafizhahkumullah Saudara saudara-saudariku semua Semoga selalu dijaga Dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Saat ini Bapak ibu Kita ini Dikumpulkan Dalam keadaan Bertakwa Pada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan Melaksanakan Ketaatan Pada Allah subhanahu wa ta'ala Solat Maghrib Perjamaah Kemudian Hadir Di majlis ilam Ini Adalah Bentuk Ketaatan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Bahkan Tadi kita Berzikir Berdoa Ibu-ibu Juga menutup Auratnya Alhamdulillah Saat ini Kita sedang Dalam keadaan Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun yang menjadi pertanyaan Bapak ibu Siapa yang akan Menjamin Bahwa Esok Atau lusa Atau pekan depan Atau bulan depan Atau kapanpun Ketika ajal itu Datang menjemput kita Kita itu Meninggal dalam keadaan Taat Kita meninggal Dalam keadaan Bertakwa kepada Allah Dalam keadaan Iman itu Masih menancap Di dalam dada Siapa yang bisa menjamin Siapa disini Yang bisa menjamin Oh Saya nanti mati Insya Allah Dalam keadaan Sholat Saya nanti mati Insya Allah Dalam keadaan Bertakwa kepada Allah Siapa yang bisa menjamin Tidak ada Tidak ada Bahkan Ada sebuah kisah Yang sangat menarik Sahih Kisah ini Dirakan Di dalam hadis Dalam kitab Sahih Bukhari Dan Muslim Jadi kisah ini Yang kita harap Kita bisa mengambil Ibroh pelajaran Daripadanya Suatu ketika Bapak ibu Rasulullah Dan para sahabat itu Sedang berperang Sedang Melakukan peperangan Nah Kalau ada yang belum tahu Bagaimana para sahabat Dan Rasulullah Itu berperang Zaman dulu Kalau berperang Itu ada rondinya Jadi bukan hanya Tinju yang ada rondinya Jadi Berperang itu Bapak-bapak Juga ada rondinya Jadi misal Dari pagi sampai sore Itu ronde pertama Istirahat udah Balik ke kubunya Masing-masing Nanti besoknya lagi Perang lagi Gitu Jadi gak 24 jam Terus-menerus berperang Tidak Jadi ada waktunya berhenti Ada waktunya berperang lagi Seperti itu Bahkan Di zaman dulu itu ada peperangan Yang sebelum berperangan Itu dimulai Satu-satu dulu Yang paling jago Di kubu A Yang paling jago Di kubu B Berperang Satu-satu Kalau sudah Lima orang Baru mereka berperang Jadi seperti itu ya Peperangan di zaman dulu Nah Di peperangan ini Bapak-Ibu Di ronde pertama Di ronde pertama Setelah peperangan Kan para sahabat Dan Rasulullah itu istirahat Kemudian para sahabat itu Sibuk Membicarakan Seorang pemuda Karena pemuda itu Ketika berperang Itu sangat Gagah berani Semua yang dihadapannya Diterjang Dia tidak gentar Sedikit pun Ketika membawa pedang Jadi semua musuh Diterjang sama dia Bahkan para sahabat Memujinya Memuji pemuda itu Bahwa hari ini Gak ada yang berperang Sehebat si fulan itu Para sahabat Memuji pemuda itu Kemudian ketika Rasulullah melihat Para sahabat itu Memuji seorang pemuda itu Dilihat dari jauh Kemudian apa Kata Rasulullah Dalam hadis yang Dilihatkan oleh Membukhari Amma huwa Famin ahli nar Kalau yang kalian Maksud itu Pemuda itu Laki-laki itu Maka ketahuilah Dia itu tempatnya Di neraka Loh kaget Ya Para sahabat kaget Bagaimana mungkin Seseorang Yang ketika jihad itu Tidak ada rasa takut Sama sekali Diterjang semua musuhnya Membunuh banyak musuh Pada waktu itu Bahkan para sahabat Sampai Ya terkagum-kagum Tapi Kata Rasulullah Dia tempatnya dimana Di neraka Maka Salah seorang Di antara para sahabat Pada waktu itu Berdiri Kemudian berkata Ya Ana Sohibu Kalau gitu Saya akan Terus menerus Mengikuti dia Ya Penasaran Bagaimana mungkin Seseorang Yang terjun Di medan jihad Dipuji oleh Banyak orang Terlihat sebagai Hamba yang Bertakwa kepada Allah Tapi tempatnya dimana Di neraka Penasaran dia Akhirnya Besoknya Di ronde dua Diikuti laki-laki itu Pemuda itu Ketika dia lari Diikuti lari Ketika dia jalan Diikuti jalan Ketika dia berhenti Diikuti berhenti Sampai pada akhirnya Bapak Ibu Ternyata Pemuda itu Mendapati luka Yang sangat banyak Di tubuhnya Kemudian Dia mengambil Sebilah pedang Ditaruh di dadanya Dan dirubuhkan Tubuhnya Ke pedang itu Dan dia meninggal Dalam keadaan Bunuh Diri Nah Maka melihat itu Sahabat yang terus Mengikuti dia tadi Kembali menuju Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian bilang Ashadu An-naga Rasulullah Aku bersaksi Bahwa sesungguhnya Engkau itu adalah Utusan Allah Rasulullah kaget Loh kenapa Kamu syahadat Kamu kan sudah muslim Kenapa Pak syahadat lagi Kemudian dikabarkan Sebagaimana yang sudah Saya sampaikan Ya Rasulullah Kemarin ada seorang Laki-laki Yang gagah berani Di medan jihad Namun Engkau bilang Dia tempatnya Di neraka Saya penasaran Kemudian Saya ikuti Dan ternyata Akhir hayatnya Adalah Dan sesungguhnya Engkau benar Dan tidak pernah Berdusta Dan engkau adalah Rasulullah Utusan Allah Maka Rasulullah Bersabda Sesungguhnya Ada seorang Manusia Yang dia itu Mengamalkan Amalan Penghuni surga Yang tampak Di mata manusia Tapi sejatinya Dia itu Penghuni neraka Jadi Rasulullah Bilang Ada orang-orang Itu yang Tampak soleh Di hadapan manusia Tapi tempatnya Di neraka Dan akhirnya Di akhir hayatnya Ditutup dengan Amalan Penghuni neraka Tapi ada Sebagian orang Yang tampak Seperti Penghuni neraka Di hadapan manusia Tapi ternyata Dia termasuk Orang yang Masuk surga Ini hadis Bukan abal-abal Hadis Diriatkan oleh Bukhari Dan muslim Gak mungkin Ada orang Yang menyangga Hadis ini Bahwa ada Orang Yang tampak soleh Tapi tempatnya Di mana Di neraka Dan ada orang Yang tampak Seperti pelaku Maksiat Tapi tempatnya Di surga Maka hati-hati Coba tanyakan Pada diri kita sendiri Selama ini Kita ini Benar-benar soleh Atau Tampak soleh Atau Merasa soleh Coba ditanyakan Coba ditanyakan Karena yang Allah Inginkan itu Takwa yang benar Bukan takwa yang palsu Gitu lah Jadi coba kita tanyakan Pada diri kita Sudahkah Kita ini Bertakwa Dengan takwa yang benar Apakah Kesolehan kita ini Diakui oleh Allah SWT Atau cuma Sekedar Diakui oleh Manusia saja Nah maka Bapak ibu sekalian Yang semoga selalu Dijaga dan dirahmati Allah SWT Pada kesempatan Yang mulia ini Insya Allah Kita akan belajar Bersama Kalau tadi kita tahu Husnul Khotimah Itu adalah harapan Manusia Bahkan kewajiban Seorang hamba Kepada Allah SWT Dan kita semua Menginginkannya Pertanyaannya Bagaimana Cara meraih Husnul Khotimah Insya Allah Akan kita belajar Bersama Kita kaji bersama Pada kesempatan Malam hari ini Kiat meraih Husnul Khotimah Karena sejatinya Allah dan Rasulullah Itu sudah Ngasih tahu Di dalam Al-Quran Dan hadis Kalau pengen Husnul Khotimah Gini caranya Cuma pertanyaannya Kita sudah tahu Apa belum Kalau sudah tahu Sudah diamalin Apa belum Jadi insya Allah Kita belajar bersama Ini Kalau mau mencatat Boleh dicatat Karena penting Jadi Jadi Kiat meraih Husnul Khotimah Akhir yang indah Yang pertama Bapak Ibu Untuk meraih Husnul Khotimah Kiat yang pertama Adalah Jujur Kepada Allah SWT Jujur Kepada Allah SWT Sebagaimana Yang sudah kita Sampaikan Di Mokodimah Tadi Banyak Di antara Kita Itu Seorang Ahli Ibadah Orang Yang tampak Soleh Di hadapan Manusia Banyak Di antara Kita Seperti itu Tapi pertanyaannya Apakah kita Ini benar-benar Tak Benar-benar Soleh Benar-benar Ahli Ibadah Ketika Hanya sendiri Di hadapan Allah SWT Ataukah Kita Ini hanya Seorang Munafik Yang Mengejar Pujian Manusia Tapi Lalai Untuk Mengharapkan Ridha Allah SWT Karena Kiat Yang pertama Bapak Ibu Untuk meraih Husnul Khotimah Itu Jujur Kepada Allah Jujur Kepada Allah Nanti Kita Bisa Coba Cek Kita Kaji Ulang Tujuh Golongan Tujuh Golongan Manusia Yang Akan Mendapatkan Naungan Di hari Dimana Tidak ada Naungan Kecuali Naungan Allah SWT Ada Tujuh Golongan Masih ingat Tujuh Golongan Yang pertama Imam Yang Adil Pemimpin Yang Adil Sampai Tujuh Golongan Namun Perlu Kita Ketahui Bapak Ibu Dari Tujuh Golongan Ini Kita Tidak Bahas Itu Karena Kajian Kita Tidak Berfokus Pada Itu Dari Tujuh Golongan Ini Golongan Yang Keenam Dan Golongan Yang Ketujuh Itu Adalah Mereka Yang Jujur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Beribadah Kecuali Mengharapkan Ridha Allah Subhanahu Wata'ala Itu Golongan Keenam Dan Yang Ketujuh Apa Golongan Yang Kenam Yang Mendapatkan Naungan Di Hari Di Mana Tidak Ada Naungan Kecuali Naungan Allah Wa Rajulun Tasoddako Bisadakotin Fa Akhfaha Yang Ini Ada Seseorang Yang Dia Itu Bersedekah Dengan Sebuah Sedekah Namun Ia Menutupinya Hatta La Ta'lam Shimaluhu Matung Fiku Yaminuh Sampai Sampai Tangan Kirinya Itu Tidak Tahu Apa Yang Dilakukan Oleh Tangan Kanannya Jadi Golongan Keenam Yang Mendapatkan Naungan Allah Di Hari Kiamat Itu Adalah Mereka Yang Kalau Sedekah Itu Disembunyi Sembunyi Tidak Ada Yang Tahu Kecuali Allah Subhanahu Wata'ala Pertanyaannya Boleh Enggak Kalau Kita Sedekah Ini Secara Terang Terangan Ya Boleh Boleh Hadisnya Di Surat Al-Baqarah Ayat 271 Seandainya Kalian Itu Bersedekah Infak Kemudian Ditampakkan Itu Sejatinya Bagus Kata Allah Selama Memang Tidak Ada Ria Ikhlas Kepada Allah Itu Bagus Fani Imahi Tapi Seandainya Kalau Jendengan Itu Infak Sodak Disembunyikan Maka Itu Jauh Lebih Baik Jadi Sedekah Secara Terang Terangan Itu Sudah Bagus Selama Tidak Ada Unsur Ya Tapi Kalau Disembunyikan Itu Lebih Lebih Bagus Kemudian Golongan Yang Ketujuh Sama Ya Yang Orang Yang Kalau Beribadah Itu Memang Ikhlas Kepada Allah Enggak Mengharapkan Pujian Manusia Golongan Yang Ketujuh Yang Mendapatkan Naungan Oleh Allah S.W.T Yang Seseorang Yang Dia Itu Mengingat Allah S.W.T Beribadah Kepada Allah S.W.T Kholian Menyendiri Gak ada orang yang tahu Gak ada orang yang tahu Mungkin di malam hari Ketika semua orang tidur Bahkan ketika istrinya tidur Ketika suaminya ngorok Misalnya Dia beribadah Gak ada yang tahu Kemudian Menetes Air Matanya Karena takut Kepada Allah Mengharapkan Ridha Allah Takut akan Dosa-dosanya Jadi golongan Yang ketujuh Yang mendapatkan Naungan Orang yang beribadah Menyendiri Dalam beribadah Gak ada orang yang tahu Dan menetes Air matanya Kita ini Bapak Ibu Sering menangis Juga Sebenarnya Tapi beda Kadang-kadang Kita yang nangis Kalau duitnya Hilang Nangis Kalau gak isok Bayar cicilan Nangis Kalau Apa namanya Ditinggal mati Kerabatnya Meninggal Kita ini Lupa Bahwa Tangisan Yang dipuji Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Tangisan Seorang Hamba Yang dia itu Kusyuk beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Pertanyaan Kapan terakhir Kali kita ini Berdoa Menangis Kapan terakhir Kali Kita ini Beribadah Menangis Atau Jangan-jangan Hati kita ini Sudah terlalu Keras Sampai-sampai Tidak Mampu Air mata kita itu Menetes Karena Dosa-dosa kita Untuk bilang Minta Taib Bapak Ibu Sekalian Jadi Kiat yang pertama Itu memang Kalau kita ingin Mengharapkan Husunul Khotimah Itu jujur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Semua itu Untuk Allah Ibadah kita Itu untuk Allah Dan itu yang Dinasihatkan oleh Para salafus Orang-orang terdahulu Orang-orang terdahulu Itu sering Kalau kita lihat Di asar-asar Asar itu artinya Ucapan-ucapan Ucapan-ucapan Orang-orang terdahulu Kan biasanya Banyak dibukukan Itu sering mereka Menasehati Kalau beribadah Hendaknya Ada ibadah Yang tidak ada Yang tahu Kecuali kita Dan Allah Bahkan Kalau bisa Istri kita Tidak tahu Kalau bisa Suami ibu Tidak tahu Bahkan Anak dan orang tua Kita tidak tahu Kecuali Allah Subhanahu Wata'ala Itu sering Dinasihatkan Jadi Jangan semua Ibadah kita Itu tampak Di hadapan manusia Jangan Nanti khawatirnya Ada ria di situ Kalau bisa kita ini Ada ibadah Yang jadi simpenan Tidak ada yang tahu Kecuali Allah Dan itu Sabda Rasulullah Dalam sebuah hadis Yang sahih Barang siapa Di antara kalian Yang bisa Menyembunyikan Suatu amalan Solehnya Hendaknya Ia sembunyikan Amalan itu Jadi Seperti itu Bapak Ibu Kalau kita Pengen Selamat Pengen mendapatkan Husunul khatimah Paling tidak Siapkan amal ibadah Yang gak ada orang tahu Kecuali Kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala Ada kisah unik Bapak Ibu Ada kisah unik Yang Benar-benar Mewakili Poin yang pertama ini Jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi dulu Ibu Bapak Di Madinah Pada zaman dulu Ada sebuah Kejadian yang Unik dan aneh Kejadiannya Seperti apa Jadi Di rumah Orang-orang miskin Itu sering Didapati Di depannya Itu ada sedekah Ada makanan Sering Tapi gak ada yang tahu Siapa yang ngasih Itu berlangsung lama Bapak Ibu Di Madinah Pada waktu itu Pada zaman dulu Dan orang-orang Sudah terbiasa saja Wah biasa ini Buka misalnya Orang-orang miskin Buka pintu Sedekah ini Oh ini hadiah Oh uang Udah biasa Dan itu berjalan Dalam waktu yang sangat lama Gak ada seorang pun yang tahu Sampai Seorang laki-laki Yang namanya adalah Ali bin Hussein bin Ali Zainal Abidin Itu meninggal dunia Jadi Ali bin Hussein ini Meninggal dunia Kemudian setelah Ali bin Hussein meninggal dunia Tiba-tiba Kejadian itu gak ada lagi Orang-orang miskin Buka pintu loh Gak ono ini Jadi dulu Itu sering Buka pintu ada Tapi setelah Ali bin Hussein ini meninggal Gak ada sedekah Sembunyi-sembunyi lagi Di Madinah Pada waktu itu Jadi sampai-sampai Semua orang Madinah Sudah berspekulasi Wah ternyata Yang dulu Sedekah Sembunyi-sembunyi Itu adalah Ali bin Hussein Sampai keluarganya itu Gak tahu Sampai keluarganya sendiri Gak tahu Dan orang tahu kapan Ketika dia sudah Meninggal dunia Karena gak ada yang Mengelakukan amalan Itu lagi Lihatlah bagaimana Para Salafus soleh terdahulu Orang-orang terdahulu Orang-orang soleh terdahulu Ya kalau beribadah itu Gak abal-abal Gak abal-abal Bukan kita nih Habis infak Dipacai Bapak Joko Dua juta Wah repot Angel ikhlasnya Bukan berarti gak boleh Boleh Cuma susah ikhlasnya Susah ikhlasnya Apalagi kalau yang lain Cuma seratus ribu Dia lima juta sendiri Akhirnya berat Makanya Kalau bisa kita ini punya Amal soleh Gak harus sodakoh Tapi semua amal soleh Jenisnya apapun Terserah Yang gak ada yang tahu Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Itu kiat yang pertama Bapak Ibu Kalau ingin mendapatkan Husnul Khotimah Ya meraih Husnul Khotimah Adalah jujur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Kiat yang kedua Bapak Ibu sekalian Semoga selalu dijaga Dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Yakni Istiqomah Ya Di atas kebaikan Ya Istiqomah di atas Kebaikan Jadi terus menerus Ya Jangan Sekarang sholat Besok gak Sekarang nutup aurat Besok Ya Menor-menor lagi Gitu ya Gak seperti itu ya Gak seperti itu Tapi istiqomah di atas kebaikan Istiqomah melaksanakan ibadah Istiqomah meninggalkan kemaksiatan Ya Harus istiqomah Kalau pengen meraih Husnul Khotimah Lu mengapa ustad Karena kalau jenengan nanti buka Di tafsir in mukasir Ya Kalau di rumah ada tafsir in mukasir Ya nanti jenengan buka Di surat Ali Imran tadi ya Yang 102 ya Dan janganlah kalian mati Kecuali dalam keadaan berislam Itu tafsirnya Yang jenengan buka nanti Ya Di tafsir in mukasir ya Beliau berkata Rohimahullah Jagalah Islam Iman Ketakwaan kalian Dalam kondisi Yang sehat Dalam kondisi Yang lapang Ya Jadi kalau Kalian pengen Mati dalam keadaan islam Mati dalam keadaan iman Mati dalam keadaan Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka jagalah islam itu Jagalah iman itu Jagalah ketaatan itu Kata idmukasir Di saat lapang Di saat sehat Gitu loh Ya Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Yang mulia Telah menetapkan Dalam sunnahnya Dalam kebiasaannya Ya Annahu man asya ala syai'in Mata alaihi Barang siapa yang hidup Dalam sebuah Kebiasa Kebiasaan ya Maka dia akan mati Dalam kebiasaan tersebut Wa man mata ala syai'in Bu'itha alaihi Dan barang siapa mati Dalam keadaan itu Maka dia akan Dibangkitkan Dalam keadaan itu Gimana maksudnya Maksud imanukasir adalah Kalau Seseorang itu Terbiasa dalam kebaikan Dia akan dimatikan Dalam keadaan Baik Sebaliknya Kalau orang Terbiasa dalam keadaan buruk Maka akan dimatikan Dalam keadaan buruk Dan Ketika seseorang itu Mati dalam keadaan baik Akan dibangkitkan Dalam keadaan baik Kalau orang mati Dalam keadaan buruk Akan dibangkitkan Dalam keadaan buruk Sebagaimana Kalau kita lihat Dalam hadis-hadis Bahwa nanti Di padang mahsyar Orang itu Dibangkitkan Keadaannya beda-beda Bapak ibu Ada yang dibangkitkan Dalam keadaan Gagah Ya Penuh dengan cahaya Ada yang dibangkitkan Dalam keadaan suram Ada yang dibangkitkan Dalam keadaan Tidak memiliki Kulit wajah Ada yang dibangkitkan Dalam keadaan Nanti Coba jangan baca Tentang hadis-hadis Padang mahsyar Ada yang dibangkitkan Dalam keadaan Mukanya itu Tidak bisa terangkat Jadi nempel Di tanah Kalau dia jalan Dia harus seret mukanya Di tanah itu Ada hadis yang Sohe menjelaskan Jadi keadaannya Macem-macem Jadi Seandainya nanti Kalau kita itu Dibangkitkan Di padang mahsyar Kita ini sudah tahu Bapak Ibu Oh ini masa depan cerah Oh ini masa depan suram Itu sudah kelihatan Ketika dibangkitkan Sudah kelihatan Wah ini Tubuhnya bercahaya Insya Allah Masa depan cerah Waduh ini Mukanya terseret-seret Dan lain sebagainya Sudah masa depan Ini suram Jadi sudah kelihatan Nah Jadi Sebagaimana Kata Ibn Qasih Dan ulama yang lainnya Biasakanlah Di atas kebaikan Ketika masih sehat Ketika masih lapang Karena orang yang Membiasakan Dalam kebaikan Akan mati Dalam keadaan Baik Dan sebaliknya Ada sebuah kisah Ada sebuah kisah Di Riyad pada waktu itu Atau di Saudi pada waktu itu Ada seorang laki-laki Sakit Selama hidup itu Kebiasaannya Dia itu Maksiat 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 Dan maksiat Di akhir hayat Sebelum Sakarotul Maut Sebelum Sakarotul Maut Dia Itu minta Tolong sama putranya Untuk mengambilkan Musaf Al-Quran Wahia anakku Tolong ambilkan Musaf Al-Quran Wah seneng Anaknya ini Masya Allah Bapakku Semoga dapat Husnul Khotimah Dia berpikir Selama hidupnya Suka maksiat Jangan-jangan Dia dihadiahi Husnul Khotimah Di akhir hayatnya Seneng dia Dia bergegas Ambil Musaf Al-Quran Untuk dibawa Mendekati ke Ayahnya Dengan harapan yang baik Kemudian Ayahnya bilang Buka Musaf itu Wah seneng anaknya Wah kacangi Musaf Al-Quran Mungkin Ketika dibuka Apa yang terjadi Diludahi Setelah diludahi Tidak lama Dia meninggal Ini kisah nyata Dan tidaknya Kita jadikan pelajaran Dan banyak Kita dapati Bahkan sudah terkam Di media sosial Kita ada yang penyanyi Biasa joget-joget Matinya dalam keadaan Seperti itu Ada orang Biasanya ngaji Matinya dalam keadaan Ngaji Jadi Mumpung masih hidup Mumpung masih sehat Biasakan dengan yang baik Baik Insya Allah Kita akan Dimatikan dalam keadaan Baik Itu ya Poin yang kedua Jadi yang pertama Jujur kepada Allah Kalau bertakwa itu yang benar Jangan hanya di hadapan manusia Tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Adalah Apa tadi Istiqomah di atas kebaikan Jangan Apa namanya Solat terus Maksiat jalan Jangan kayak gitu Siapa yang bisa menjamin kita Mati dalam keadaan Solat Dibilang Bu Kok pakaiannya kok Kebuka semua Aurotnya Tapi yang penting saya Solat Yang penting saya puasa Gimana coba Seandainya Ibu meninggal Di jalan Kemudian dalam keadaan Terbuka Aurotnya Pipinya menor-menor Gimana Misal kayak gitu Bapak-bapak juga gitu Yang biasanya Godain ibu-ibu Misalnya Yang bukan istrinya Kalau istrinya digodain Gak apa-apa Kalau istri orang digodain Nah untuk bilang Minta Terus alasannya Maksiat titik-titik Gak apa-apa Repot ini Jadi Maksiat titik-titik Gak apa-apa Ini repot Coba bayangkan Habis nyolek dikit Kemudian serangan jantung Nah itu Bila minta Jadi tinggalkan Maksiat itu Mumpung kita masih diberikan Kesehatan dan kelapangan Allah SWT Kemudian yang ketiga Bapak ibu Kiat untuk meraih Huzul Khatimah adalah Kalau tadi kan Istiqomah diatas kebaikan Kalau yang ketiga ini Bersegera Bersegera dalam kebaikan Bersegera Karena Allah berfirman Di surat Ali Imran Ayat 133 Hendaknya kalian itu Bersegera Ini perintah dari Allah Cepat-cepet kalian ini Bersegera kalian itu Untuk mencari Ampunan dari Allah Dan mendapatkan Surga yang luasnya itu Seluas langit dan bumi Kata Allah SWT Di surat Ali Imran Ayat 133 Jadi kalau Di hati kita ini Sudah ada Apa istilahnya Bahasa Jawa ya Gentek Kalau sudah ada niat Untuk melakukan kebaikan Segera Di hati kita ini Sudah ada niat Untuk tobat Segera tobat Di hati kita ini Sudah ada niat Untuk hijrah Segera hijrah Jangan ditunda-tunda Kalau pengen umroh Wah aku Pengen umroh Cepat segera Wah aku pengen sedekah Cepat segera sedekah Wah aku pengen Solat malam Cepat segera Solat malam Karena berapa banyak Orang Yang banyak kali Meniatkan kebaikan Tapi tidak pernah Dilaksanakan Karena setan itu Terus menerus Merongrong kita Bapak Ibu Gak mau kita ini Berada di atas kebaikan Gak mau Dan Itulah nasihat Rasulullah Dalam hadis yang diratkan Alimah Muslim Badirubil a'mal Hendaknya kalian itu Bersegera dalam berbuat baik Bersegera bertobat Bersegera hijrah Mengapa? Karena kata Rasulullah Akan datang suatu zaman Sebelum hari kiamat nanti Dimana Seseorang itu Di pagi hari beriman Di sore hari dia kafir Atau di sore hari dia beriman Di pagi harinya dia kafir Ini kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis yang suhaik Dilihatkan oleh imam Muslim Kemudian ditanya Kok bisa seperti itu Wahai Rasulullah Kok bisa iman itu Seperti membalikkan tangan saja Pagi beriman Sore kafir Sore beriman Pagi kafir Kok bisa seperti itu Kata Rasulullah Ya biudinahu biarodin minad dunia Yang sedemikian itu Dikarenakan Mereka itu Menjual agamanya Menjual akhiratnya Untuk urusan-urusan dunia Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi sebab orang itu bisa Terbalik imannya dengan mudah Yang dari taqwa jadi kufur Dari taqwa jadi maksiat Itu karena Dia itu menjual agamanya Menjual akhiratnya Untuk urusan dunia Contohnya seperti apa Ustadz ya Contohnya coba jenikan lihat itu Saat sholat jumat Dimana ketika mereka itu Diperintahkan masuk jam 8 pagi Sama kantornya Datang jam 8 pagi dia Kenapa? Karena kalau gak ceklok Dipotong gajinya Ya apa tidak Bapak? Iya kan Tapi kalau urusan akhirat Gak datang sebelum Khotbah kedua Padahal dia tahu Bahwa ketika khotib naik mimbar Buku catatan amalan Yang dipegang oleh malaikat Itu sudah ditutup Nama kita ini Sudah gak ada disitu Kita bukan termaksud Orang-orang yang Berlomba-lomba Dalam kebaikan Yang mendapatkan Masalah daripada Hari Jumat pada waktu itu Tapi dia biasa-biasa saja Biasa-biasa saja Waktu sholat ditunda-tunda Karena kerjaan Berapa banyak kita ini ya Menggadaikan ketakwaan kita Karena urusan Dunia Nah itulah Itulah salah satu sebab Orang itu meninggal Dalam keadaan Tidak Husnul Khotimah Atau Su'ul Khotimah Karena terbiasa Menjual Menggadaikan akhiratnya Untuk urusan-urusan Dunia Nah Coba kita Bermuasabah Termasuk saya pribadi Sudahkah selama ini Kita itu Memprioritaskan akhirat Daripada urusan Dunia Atau selama ini Kita ini cuma Diperbudak Sama dunia Dalam seminggu Kerjanya Sampai Enam hari Kadang tujuh hari Lembur-lembur Ngaji Seminggu Sekali Sakjam Nah Ini menunjukkan Bahwa kita ini Diperbudak oleh dunia Tidak prioritas Akhirat ini Tidak mau Mengutamakan akhirat Nah Khawatirnya Kita masuk Daripada golongannya Sedemikian Yang imannya itu Akan mudah terbalik Dan Na'udubillah Kalau terbalik Ketika Di akhir Di akhir hayat Nah Ini Bagaimana Kalau sudah ada Ini dicukupkan Atau Dilanjutkan Habis adanya Ya Dijedadan dulu Mohon gue silahkan Nanti kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Al-Fatihah 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 Bapak Ibu sekalian semoga selalu dijaga Dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita Tadi sudah membahas Tentang kiat-kiat Meraih khusunul khotimah Yang pertama, ini jujur kepada Allah Jujur kepada Allah Apa sih manfaatnya Kita dipuji oleh manusia Sebagai orang yang soleh Apa manfaatnya kita dipuji oleh manusia Sebagai orang yang bertakwa Kalau sejatinya kita ini pelaku maksiat di hadapan Allah Gak ada manfaatnya Gak ada manfaatnya Kemudian yang kedua, istiqomah di atas kebaikan Karena barang siapa yang menyibukkan dirinya Dengan kebaikan, insya Allah akhir hayatnya akan Baik Kemudian yang ketiga tadi Yang terakhir kita bahas adalah Bersegera dalam kebaikan Jadi kalau sudah mau berbuat baik Cepat laksanakin, jangan ditunda-tunda Kalau ingin Bertobat, cepat tobat Kalau ingin hijrah, cepat hijrah Jangan ditunda-tunda Karena kebanyakan orang itu menunda kebaikan Akhirnya gak jadi Karena syaitan terus membisikkan kepada manusia Agar ia tidak Berada di atas kebaikan Atau agar dia tidak mati dalam keadaan Nah, maka Tidak ada Pelajaran terbaik Kecuali pelajaran dari Allah SWT Terkait hal ini Tentang bersegera Dalam kebaikan Mungkin kita semua sudah hafal Ayatnya Bapak Ibu ya Di surat Al-Munafikun Di surat Al-Munafikun Di akhir ayat yang halamannya kedua itu Allah SWT berfirman Ya ayuhalladina amanu La tulhikum amwalukum Wala awladukum Andikrillah Wahai orang-orang yang beriman Janganlah Harta-hartamu Anak-anakmu Perkara duniamu itu Membuatmu lalai Terhadap Allah SWT Wata'ala Jangan Siapa yang melakukan sedemikian Melalaikan Allah Karena urusan dunia Maka Dia adalah orang-orang yang merugi Dan bersegeralah kalian Untuk Bersedekah Untuk berinfak Dari apa-apa yang Allah rezekikan kepada kalian Sebelum kematian itu Datang menghampiri kalian Kata Allah SWT Cepat Kalau mau berbuat baik cepat Sebelum datang kematian Kata Allah SWT Nah ini yang perlu kita garis bawah Dan Allah mengabarkan Ada sebagian hambanya Allah abadikan di dalam Al-Quran Ada sebagian hambanya Yang ketika Malaikat maut itu Datang Mencabut nyawanya Dia berteriak Bapak Ibu Fayakula Robbi Dan ini Allah kabarkan di dalam Al-Quran Semoga kita tidak termasuk orang yang demikian Ada sebagian hamba Allah Yang ketika Malaikat maut itu Datang mencabut nyawanya Dia berteriak Robbi Wahai Robku Ya Allah Lawla akhartani ila ajalin kurib Fa asoddaka wa akum minasalihin Ya Allah Tundalah umurku ini sekejap saja Tundalah kematianku ini sebentar saja Maka pasti aku akan bersedekah Pasti akan aku infakkan semua hartaku Pasti akan aku Laksanakan perintah-perintahmu Aku akan segera hijrah ya Allah Aku akan segera tobat ya Allah Wa akum minasalihin Dan aku akan menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh Ada yang seperti itu Bapak Ibu Dan ini Allah yang mengabarkan Nanti ada sebagian manusia Kalau dicabut nyawanya Walaupun kita tidak mendengar teriakannya Tapi Allah abadikan teriakan itu Bahwa mereka itu mengharap ditunda umurnya sekejap saja Ingin melaksanakan kebaikan Karena belum sempat Waktu hidup itu duitnya banyak Tapi cuma ditabung saja Akhirnya kalau mati direbutkan sama anak-anaknya Waktu hidup, waktu sehat Sibuknya maksiat saja Belum sempat ibadah Udah dicabut aja nyawanya Dan dia berteriak Tapi kita tidak mendengarnya Bapak Ibu Lalu apa jawaban Allah Daripada teriakan hambanya itu Yang menyesal Dan ingin ditunda Kematiannya untuk berbuat baik Wala yu'akhirallahu nafsan Ida ja a'ajaluha Sesungguhnya telah pasti ketetapan Allah Tidak akan ditunda sekejap pun Kalau ajal itu sudah datang Maka tidak akan tertunda Tidak akan tertunda Wallahu khabirum bima ta'amalu Dan Allah pasti akan memberitahukan kepada kalian Semua yang kalian kerjarkan nanti di hari kiamat Kebaikan kita Kemaksiatan kita Yang besar maupun yang kecil Yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi Semua akan dikabarkan oleh Allah SWT Di hari pengadilan Allah Tidak ada yang luput Dan Allah mah mengetahui atas segala sesuatu Ini peringatan yang sangat penting untuk kita Bapak Ibu Jangan menunda-nunda kebaikan Kenapa? Karena Allah mengabarkan nanti ada orang yang kalau mati itu teriak Pengen diberikan waktu walaupun cuma semenit Tapi dia tidak bisa Maka bersegera dalam kebaikan Kemudian yang keempat Yang keempat Bagaimana kiat meraih Husnul Khotimah adalah Berbuat baik dan tidak menzalimi orang lain Berbuat baik dan tidak menzalimi orang lain Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dirikan oleh Imam At-Tawbaran Beliau berkata Sonai ul-ma'ruf Daki masari as-su Yang artinya Sesungguhnya Perbuatan-perbuatan baik Maksudnya itu apa? Perbuatan baik kita kepada sesama manusia Khususnya kepada saudara sesama Islam Sama iman Itu taki masari as-su Itu menjaga seseorang daripada kematian yang buruk Daripada Husnul Khotimah Jadi kalau orang itu selama hidupnya Suka berbuat baik kepada manusia Terlebih lagi kalau sesama saudaranya yang beriman Maka kata Rasulullah SAW itu mencegah Su'ul Khotimah Kalau mencegah Su'ul Khotimah berarti dia mendapatkan apa? Husnul Khotimah Jadi Apa namanya Kalau kita ya Ingin meraih Husnul Khotimah Salah satu ikhtiar yang bisa kita kerjakan adalah Terus berbuat baik kepada sesama manusia Sebaliknya Kalau gak pengen Su'ul Khotimah Jangan berbuat buruk kepada Sesama manusia Jangan mendolini orang lain Jangan Karena dalam hadis yang diratkan oleh Imam Abu Dawud Rasulullah berkata Sesungguhnya Kata Rasulullah SAW Ada dosa-dosa Yang adabnya itu bukan hanya didapatkan di akhirat Tapi juga dunia akhirat Ini harus belajar ini Gak tau ya mungkin nanti Di kesempatan yang lain atau dengan ustadz yang lain Harus kita ketahui ya Pak Ibu Ada dosa Yang adabnya itu dunia akhirat Tapi ada dosa yang adabnya cuma di akhirat saja Jadi hati-hati Contoh Dosa-dosa yang adabnya dunia akhirat itu Kayak durhaka sama orang tua Coba jenang perhatikan Orang yang durhaka sama orang tuanya Pasti gak bener hidupnya Kalau gak diuji dengan hartanya Diuji dengan Istri atau suaminya Kalau gak diuji dengan istri sama suaminya Diuji dengan anak-anaknya Kalau gak diuji dengan anaknya Diuji dengan musibah dan penyakit-penyakit Kalau gak diuji dengan musibah dan penyakit Diuji dengan hati yang gak pernah bersyukur Jadi pasti ada masalah Kalau orang itu durhaka Sama orang tua Mengapa? Karena durhaka kepada kedua orang tua itu Adabnya dunia akhirat Contoh yang lain Pemakan riba Itu adabnya dunia akhirat Pasti nanti hidupnya ada aja masalah Karena Allah sudah sampaikan Di akhir surat al-Baqarah Nanti bisa dibaca sendiri Jadi itu contoh ya Adab yang tidak hanya didapatkan di akhirat Tapi juga disegerakan di dunia Dan contoh yang lain kata Rasulullah ini Yang adab itu bukan hanya di akhirat Tapi disegerakan juga di dunia Adalah berbuat zalim Kepada sesama Mati itu tempatnya di dunia apa di akhirat? Di dunia Jadi salah satu penyebab Mendapatkan adab Yakni su'ul khatimah Itu adalah Suka zalim sama orang lain Kezaliman kepada sama manusia itu banyak macamnya Misal gibah Gibah itu zalim Kemudian Utang gak dibayar-bayar Zalim Hati-hati ya Utang gak dibayar-bayar Zalim Kalau gak bisa bayar Minta maaf Bukan kapur Ngilang Gak ada jejak Akhirnya gak kelihatan di masjid Karena sungkan Sungkan ketemu Karena belum bayar hutang Dan banyak yang lainnya Jadi Hati-hati dengan kezaliman Motor Suaranya kencang-kencang Zalim itu Susah itu Husnul khatimah susah Kenapa? Karena banyak ini dolimi Setiap hari Setiap hari Ada anak sudah enak-enak tidur Motornya kencang Bangun lagi anaknya Zalim itu Jadi Hati-hati dengan doza Zalim kepada Sama manusia ini Karena adabnya berat Bukannya di akhirat Tapi juga di dunia Kalau di akhirat Kalau dibahas Panjang lagi Panjang lagi Tapi Tidaknya kita Jauh hal itu Sampai ada kisah Ada Kisah Nyata Ini juga Kenapa kok Kisahnya Di Arab semua Karena buku yang saya baca Buku bahasa Arab Karena buku yang saya baca Buku bahasa Arab Jadi kisahnya dari Arab semua Kecuali kalau saya baca Buku bahasa Indonesia Mungkin kisahnya dari Indonesia Ini kisah tentara Di Arab Saudi juga Jadi Ada seorang tentara Ada seorang tentara Di Arab Saudi Padahal ibadahnya itu Biasa-biasa saja Ibadahnya biasa-biasa saja Tapi ketika Meninggal di rumah sakit Itu meninggal Dalam keadaan Membaca Al-Quran Dan Masya Allahnya ya Akhir hayatnya itu Berkaitan tentang Ayat yang Menjanjikan seorang hamba Untuk dimasukkan ke dalam surga Uh sampai kementeran Dokter sama suster-suster Kementeran Bapak Ibu Penasaran Amal ibadah apa Yang sudah dikerjakan Sama tentara ini Sampai meninggal Dalam keadaan Membaca Al-Quran Dan di akhirnya Itu adalah Ayat Tentang Janji Allah Kepada orang-orang Yang beriman Untuk dimasukkan Kedalam surga Penasaran Sampai dienteni Keluarganya datang Dokternya gak mau pulang Pak Gak mau pulang Nunggu keluarganya datang Sampai Bapaknya tentara itu datang Kemudian menyempatkan diri Untuk bertanya kepada bapaknya Mohon maaf bapak Saya minta waktunya sebentar Saya tanya Apa sebab Atau Amalan yang Dikerjakan Anak bapak Sampai akhir hayatnya Itu membaca Al-Quran Dan pas Terakhirnya itu Membaca tentang Janji Allah Kepada orang-orang yang beriman Untuk dimasukkan Dalam surga Apa Amalan yang dikerjakan Sama anak jenengan Dipikir sama bapaknya Karena Dia merasa Anaknya itu biasa-biasa saja Bukan orang yang tampak soleh Dan lain sebagainya Tidak Biasa-biasa saja Kemudian Dia ingat Dia ingat Ini kisah nyata Dia ingat ternyata Tetangga anaknya Itu janda Dan Anaknya itu Kalau gajian Setengah gajinya Itu diberikan kepada janda itu Untuk menafkahi janda itu Dan anak-anaknya Yang masih kecil Mungkin Amalan itu Yang bisa menyebabkan Dia meninggal Dalam keadaan Husnul Khotimah Wah Mari kajian Gak boleh janda Ini repot Nanti saya Diserang sama ibu-ibu Wah Kusat Armedi Tadi ngomong Kalau pengen Husnul Khotimah Ngasih nafkah janda Bukan gitu Kalau ngasih janda Bisa lewat Istri Gak harus jenengan Ini kan tentaranya Karena masih bujang Tentaranya masih bujang Makanya dia sendiri Yang ngasih jandanya Kalau jenengan yang Ngasih jandanya Bahaya Bahaya Nanti Nanti saya yang disalahkan Ibu-ibu Diajari Satar Medin Bukan Nanti Ngasihnya bisa Tetep Istrinya Bisa tetep istrinya Tapi memang benar Ini kisah nyata Jadi setengah gajinya Langsung diberikan Ke janda itu Untuk menafkahi Janda itu Dan anak-anaknya Jadi memang Menolong sesama Yang membutuhkan Itu Fadilahnya Sangat luar Luar biasa Sangat luar biasa Gak harus janda Bisa anak yatim Orang miskin Gak harus Kalau tetangga kita miskin Kelaparan Kita bantu Terkadang kita ini Lah-lah ya Bapak Ibu Sholat Terima waktunya Masya Allah Ngajinya Masya Allah Ya kan Kekajian Datang terus Tapi tetangganya Laper Dibiarin aja Ini repot Kita lupa Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu dalam hadis-hadisnya Bukan nanti kita Tentang bagaimana Kewajiban seseorang Untuk berbuat baik Kepada tetangga-tangganya Itu banyak Perintah Rasulullah Agar kita ini Berbuat baik Kepada tetangga Apalagi tetangga Yang kelaparan Membutuhkan Ini salah kapra Kebanyakan kita Itu seperti itu Sibuk Dengan ibadahnya Sendiri Lupa Dengan orang-orang Di sekitarnya Yang butuhkan Bantuannya Dan bantuan Tidak harus Berupa materi Gak harus Bisa dengan tenaga Bisa dengan perhatian Dan lain sebagainya Itu kiat yang keempat Bapak Ibu ya Jadi Berbuat baik Dan tidak menjolimi Orang lain Kemudian Kiat yang kelima Yang terakhir Untuk meraih Husul Khotimah Adalah Memperbanyak doa Memperbanyak doa Memperbanyak doa Nabi Yusuf Ini seorang nabi Bapak Ibu Seorang nabi Nabi itu sudah Dijamin surga Apa tidak Dijamin surga Tapi nabi Yusuf Yang selevel nabi Masih meruntinkan Doa Untuk Supaya Dia ini dimatikan Dalam keadaan Husul Khotimah Nanti Jangan buka Al-Quran ya Surat Yusuf Ayat 101 Surat Yusuf Ayat 101 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Mengutip Doa Nabi Yusuf Tawafani musliman Wa al-hikni Bissalehin Ya Allah Wafatkanlah aku Dalam keadaan muslim Ya maksudnya Dalam keadaan taat Kepadamu Dalam keadaan beriman Bukan dalam keadaan Maksiat Dan gabungkanlah aku Bersama orang-orang Itu doa yang bisa kita Tiru Tawafani musliman Wa al-hikni Bissalehin Kalau gak hafal Pakai bahasa Indonesia Gak ada masalah Cuma Kelebihannya Bapak Ibu Kalau doa dalam Bahasa Arab Kelebihannya Itu bisa kita Lahfatkan ketika Sholat Jadi jendengan Kalau sujud Itu bisa Di sela-sela sujud Setelah membaca Doa sujud Bisa membaca Doa yang Pakai bahasa Arab Karena sebagian ulama Berpendapat Kalau berdoa Pakai bahasa Indonesia Di dalam sholat Itu tidak Diperkenankan Tapi kalau dalam Bahasa Arab Masih diperkenankan Dan Waktu mustajab Itu ketika Berdoa Di dalam sholat Yang ini ketika sujud Dan kapan Kapan Sebelum Sebelum Salam Ini saat sholat Bukan sebelum sholat Jadi kalau saat sholat Itu yang mustajab Itu ketika sujud Dan sebelum salam Kalau sudah Inna kahmidumajid Doa Seperti doa Yang disunahkan oleh Rasulullah Kalau masih ada waktunya Ditambah lagi Dengan doa yang kita harapkan Boleh Apapun doanya Yang penting pakai bahasa Arab Nah Jadi Nabi Yusuf Itu berdoa Maka tidaknya kita juga berdoa Terkadang Kita ini Lama Berdoa Tapi yang diminta Ya Allah Sogeh Ya Allah Utang lunas Ya Allah Sembuh penyakiti Itu doang Urusan dunia aja Kadang-kadang kita Berdoa sejam Itu untuk urusan dunia Lupa Lupa Bahwa Dunia ini sementara Dan akhirnya itu Kekal selamanya Kadang kita lupa Untuk meminta surga Kita lupa Untuk meminta Dijauhkan dari Siksa neraka Kita lupa Untuk meminta Supaya wafat Dalam keadaan Husnul Khotimah Yang diminta Dunyoto Apakah boleh Boleh Tapi akhirat itu Lebih utama Bapak Ibu Jadi kalau bisa Doa kita Terhadap Akhirat itu Lebih banyak Daripada doa kita Terhadap Hal-hal dunia Jadi berdoa Salah satunya adalah Supaya kita meninggal Dalam keadaan Husnul Khotimah Bahkan Rasulullah saja Itu berdoa Rasulullah berdoa Dan mengajari Para sahabat berdoa Dalam hadis Yang diratkan oleh Imam Bukhari Atau Muslim Rasulullah Bersabda Mengajarkan Para sahabat Untuk berdoa Maksudnya apa Kalau Sampai meninggal Dunia itu Dalam keadaan Bertakwa Ini ada Kisah unik Setelah Rasulullah Mengajari Para sahabat Seperti itu Para sahabat Bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Engkau mengajari Kita doa Yang seperti itu Apakah Engkau khawatir Kita nanti Meninggal Dalam keadaan Berpaling darimu Kan kita ini Sudah beriman Kepadamu Apakah engkau khawatir Kita nanti Meninggal Dalam keadaan Berpaling darimu Apa kata Rasulullah Iya Aku khawatir Karena tidak ada Seorang pun Yang bisa Menjamin Kita itu Meninggal Dalam keadaan Bertakwa Padahal tidak ada Kita lihat saja Bapak Ibu Kita perhatikan Sejarah Mencatat Berapa banyak Sahabat Sahabat Setelah Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Meninggal Itu murtad Banyak Banyak Termasuk Sahabat-sahabat Yang Ikut Mengimani Nabi Palsu Akhirnya mereka Keluar daripada Sahabat Karena sahabat Tentu saja yang meninggal Dalam keadaan beriman Tapi dulunya Dia sempat bertemu Dengan Rasulullah Dulunya Dia sempat Mengimani Rasulullah Tapi di akhir Hayatnya meninggal Dalam keadaan Murtad Dalam keadaan kufur Tidak sedikit Yang mencatat hal itu Sejarah Jadi Terus berdoa Dan terus Berdoa Itu lima kiat Bapak Ibu Supaya Kita ini bisa berikhtiar Untuk meraih Husunul khatimah Jadi yang pertama tadi Apa Bapak Ibu Jujur kepada Allah Yang kedua Istiqomah Di atas kebaikan Kemudian yang ketiga Bersegera Dalam kebaikan Yang keempat Berbuat baik Dan tidak menzalimi Orang lain Dan yang kelima Berdoa Atau berbanyak doa Kemudian sebelum kita tutup Bapak Ibu Yakni Ingin kami sampaikan Bahwa Sebagaimana Husunul khatimah Itu Memiliki sebab Sebab Su'ul khatimah Itu juga Memiliki sebab Tapi tidak bisa Kita sampaikan semua Karena Waktu kita terbatas Dan memang Kajian kita judulnya Itu meraih Husunul khatimah Bukan Supaya tidak Su'ul khatimah Tidak Fokusnya meraih Tapi ada satu sebab Yang termasuk lawan Daripada Yang sudah kita sampaikan Tadi Yang lima tadi Ini menjadi sebab Utama Seseorang itu Meninggal Dalam keadaan Su'ul khatimah Dalam hadis yang diratkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Atau Imam Bukhari dan Abu Dawud Nanti ini Bisa dilihat ya Di kitab Arabai Nawawi Kalau di rumah itu Ada kitab Arabai Nawawi Dalam salah satu hadisnya Tentang Seseorang Yang Selama hidupnya Itu Bertakwa pada Allah Selama hidupnya itu bertakwa kepada Allah SWT Tapi di akhir hayatnya Berbuat maksiat Jadi Selama hidupnya Itu diisi dengan kebaikan Tapi di akhir hayatnya Berbuat Kemaksiatan Maka dia Dimasukkan ke dalam Neraka Kemudian ada Orang yang lain Selama hidupnya Itu berbuat Maksiat Dan di akhir hidupnya Berbuat taat Dan ternyata Dia digolongkan sebagai orang yang taat Dan dimasukkan ke dalam Surga Nanti bisa dilihat ya Di salah satu Hadis Arabai An-Nawawi Nah Dalam syarahnya Dalam syarahnya Dalam syarahnya Kenapa kok bisa seperti itu Soalnya orang-orang nanti Bertanya Oh gak adil Bagaimana mungkin dia 60 tahun ibadah Sehari maksiat Kemudian masuk neraka Kemudian satunya itu 60 tahun maksiat Sehari ibadah Kemudian masuk Surga Ini kan seolah-olah Gak adil ya Tapi makanya itu Kita perlu baca syarah Daripada hadis Syarah itu penjelasan Penjelasan hadis Biasanya kan hadis itu Dijelaskan Dengan hadis yang lain Atau dijelaskan dengan Pendapat-pendapat Para ulama Jadi Dalam kitab Jamil ulum Yang ditulis oleh Ibn Rojab Hadis ini Dijelaskan Dengan hadis yang lain Yang kita sampaikan Di mukaddimah tadi Dalam hadis yang diriwatan Oleh Bukhari Rahimahullah Inna rajul Layak Layak Malu amalan Ahlil jannah Fima ya bedulina Siwa huwa min ahlina Sesungguhnya Ada seseorang Itu senantiasa Mengamalkan Perbuatan Perbuatan Calon penghuni surga Tapi hanya Ditampak Mata manusia saja Wah huwa min ahlinar Tapi sejatinya Dia itu termasuk Penghuni Neraka Jadi kenapa kok Orang golongan Yang pertama tadi 60 tahun Ibadah Misalnya Sehari maksiat Kemudian masuk neraka Karena Selama 60 tahun tadi Dia itu Ibadah itu Hanya untuk Mencari ridho manusia Jadi tidak Ikhlas Karena Allah Maka Dengan sebab itu Dia meninggal Karena Dalam keadaan Su'ul khotimah Dan ada Sebagian manusia Yang dia itu Misal 60 tahun Maksiat Sehari ibadah Kemudian masuk surga Mengapa? Karena ada Ibadah-ibadah Yang manusia Tidak tahu Yang dia sembunyikan Yang manusia Tidak tahu Yang dia sembunyikan Makanya Jangan mudah Menjudge Orang Lain Karena kita Tidak tahu Apa yang dilakukan Dia ketika Sendiri Berduaan Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Ini ada Ada kisah Ada salah satu Teman saya Waktu di Jakarta Itu pacaran Padahal pacaran Dosa Pacaran ini Dosa Padahal dia Guru Tepeki Guru Tepeki Walaupun bukan Kuliah di Lipia Karena dia Tidak masuk Di Lipia Jadi guru Tepeki Tapi pacaran Konangan saya Konangan saya Di jalan Gonceng Akhwat Kemudian Tak marahin Ente gimana Ente Ente dipanggil Orang ustad Gonceng perempuan Yang bukan mahrum Anak bilang Tak marahin Kemudian Tak suruh nikah Alhamdulillah Alhamdulillah Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Orang resik Orang resik Tapi tinggal di Jakarta Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Bulan depan Langsung dinikahin Bulan depan Atau dua bulan Setelah itu Langsung dinikahin Tapi kadang Di dalam hati kita Ini kan meremehkan Namanya juga manusia Manusia kita ini Juga manusia yang lemah Dalam hati kita Apa sih Ya apa sih Ngajar Arek-arek ngaji Kok goncing Arek wedok Dalam hati kan seperti itu Tapi Masya Allah Mungkin ini Allah Memberikan pelajaran Untuk saya Dan semoga ini Jadi pelajaran Untuk Bapak Ibu Ketika Nginep bersama Kan kita ini Bujang-bujang duluan Sering nginep di masjid Daripada di kos-kosan Kadang suka di masjid Ketika nginep di masjid Biasanya kita bangun kan Setengah jam Satu jam sebelum subuh Ketika saya bangun Ketika saya bangun Setengah jam Atau lupa ya Setengah jam Atau satu jam Sebelum subuh Saya lihat itu Dia itu sudah Kusuk sholat Dan ternyata Besoknya juga Seperti itu Jadi yang kita ini Cuma menyempatkan Setengah jam Satu jam sebelum subuh Dia menyempatkan Bisa sampai dua jam Sebelum subuh Jadi jangan mudah Menjudge orang lain Bisa jadi Dia itu bertobat Kemudian dosanya Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ternyata Dia terus menerus Menjaga ketaatan Yang manusia Tidak mengetahui Ketaatannya Dan itu menjadi Pelajaran bagi saya Yang untuk tidak mudah Menjudge orang lain Bagaimana kita Menjudge dia Kok guru ngaji Tapi gonceng Perempuan Tapi dia menjaga Kemudian dia menikah Dan ternyata Di malam hari Dia bisa Satu setengah jam Atau dua jam Sebelum subuh itu Sudah Salat Masya Allah Jadi Jangan mudah Menjudge orang lain Tapi ini juga Jadi pelajaran Bagi diri kita Jangan Hanya Bertakwa Di hadapan Manusia Dan Ibn Rojab Alhamdulillah Juga menyampaikan Bahwa Sesungguhnya Sebab utama Seseorang Husnul Khotimah Itu dikarenakan Amalan buruk Yang tersembunyi Yang dilakukan oleh Seorang hamba Sedangkan orang lain Tidak mengetahuinya Jadi ini ya Sebab Su'ul Khotimah Jadi kalau Seandainya Kita masih punya Sering Amalan-amalan Yang tidak baik Yang kita Sembunyikan Bersekelah Bertoban Sebelum Allah Mencabut Nyawa kita Dan kita Tidak tahu Kapan kita Berpisah Dengan dunia Yang fana Dan Hina Jadi Mungkin itu yang bisa Kami sampaikan Pada kesempatan Malam hari ini Semoga ilmu Yang kita pelajari Bersama ini Bisa bermanfaat Paling tidak Selain Menambah Wawasan keilmuan kita Harusnya juga Menambah ketakwaan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena tujuan Daripada ta'lim Itu bukan hanya Untuk mengisi Waktu luang Tidak Tujuan daripada ta'lim Itu adalah Menambah ilmu Untuk menambah Ketakwaan Percuma ilmunya Nambah Tapi kok Nggak nambah ketakwaan Percuma Jadi Kalau bisa Balance Semakin bertambah ilmu Semakin bertambah Ketakwaan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin itu Bapak ibu Yang bisa kami sampaikan Saya mohon maaf Apabila ada salah kata Dan kurang sempurnaan kami Ketika Memberikan Kajian Atau ceramah Pada malam hari ini Karena memang Ini juga permintaannya Kemarin dadakan Agak dadakan juga Dan memang Kita lagi disibukan Dengan beberapa Kesibukan Mungkin itu yang Bisa kami sampaikan Ada pertanyaan Bapak ibu Sebelum kita tutup Tidak ada Bapak ibu Keluarga kita Kemudian Allah melapangkan Semua rezeki kita Kemudian Allah mengangkat Semua masalah Dan musibah Yang menimpa kita Dan keluarga kita Allah angkat Semua penyakit Yang menimpa kita Dan keluarga kita Kemudian Allah senantiasa Memberikan kita Taufik dan sahabat Untuk senantiasa Istiqomah Di atas kebaikan Sampai akhir hayat kita Kemudian Allah mengumpulkan Kita kembali Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Kita tutup dengan Doa kafatul majlis Subhanakallahumma Biahamdika Syaudhan Allah Ilahi la'angta Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh